Intro Halo semua balik lagi di sianin channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini gue akan membahas sebuah suara misterius yang berada di gereja Yang ada di game bully ini Nah ternyata di dalam game bully ini ada sebuah kuburan dan disampingnya itu ada gereja Dan banyak yang bilang di komentar juga di video sebelumnya Bahwa ternyata di dalam gereja ini Kalau di malam hari ada suara aneh beda dengan di siang hari Oke makanya disini di siang hari ini gue akan coba Apakah ada suara aneh tersebut gitu loh Nanti kalau pun gak ada gue akan coba untuk datang di malam hari Dan nanti gue juga akan menjelaskan sebenarnya suara aneh tersebut itu suara siapa sih ya kan Nanti akan gue coba jelaskan kepada kalian Oke sekarang di siang hari ini dan tumben banget di siang hari ini Cuacanya gelap banget ya Nah siang hari ini gue akan coba dulu nih telusurin apakah ada suara-suara aneh yang dimaksud itu ya kan Nah kita akan coba mengelilingi gereja ini Disini banyak sekali ini ya item-item rahasia disini ya Oke sekarang kalian dengarkan nih apakah ada suara aneh tersebut Nah sekarang kita coba dengarkan Oke ya sepertinya tidak ada suara aneh Yang suara aneh itu hanyalah suara burung gagak Dan terdengar suara seperti angin berderuh ya suara angin Cuman entah mengapa di game bully gue ini Suaranya itu seperti terkompres gitu Beda dengan di versi Android Kalau di versi Android itu suaranya bener-bener kualitasnya bagus gitu loh Nah jadi tadi seharusnya kalian bisa mendengar suara seperti angin yang bergemuruh gitu loh ya Nah disini kalau gue coba terbang tidak ada apa-apa disini Dan nanti gue akan coba juga masuk ke dalam gedung ini Jika gue menemukan suara misterius Oke dikarenakan ini berada di siang hari Gue akan balik lagi disini di malam hari ya Biar cepet aja videonya biar gak kelamaan Oke ini sudah malam hari dan gue akan balik lagi ke gereja tersebut Apakah ada perbedaan suara ya kan Karena tadi kita pergi ke sana siang hari Oke sekarang udah jam 10 malam Dan disini gue sudah kembali lagi ke gereja ini Gue pengen tau nih apakah ada perbedaan suaranya ya kan Apakah suara misterius tersebut bakal muncul di malam hari Nah kita coba tengok nih Disini gue coba masuk dan ada orang disana ya Ada penduduk Ya lagi nongkrong lah biasa Mereka gak takut ya Nongkrong di kuburan begini Oke ada pemabuk disini Dan banyak sekali item item rahasia disini ya Banyak orang nongkrong disini gue digebukin lah Oke biarin aja Oke sekarang kita langsung aja pergi ke gerejanya I know your need Your love and fame Your service and perseverance And that you are now doing more than you did at first Nevertheless I have this again You tolerate that woman Jezebel Who calls herself The water's broken It covers the mountain You adapt to 420 feet Every living thing that moves on the earth Perrin Birds Livestock Wild animals All the creatures that swore over the earth And all mankind Everything under dry land That had the present life in itself Was giant Every living thing On the face of the earth Was wiped out Men and animals And the creatures that move Among the ground And the birds of the air Were wiped from the earth Only no one will live 450 days It will produce thorns and thistles for you And you will eat the plants of the field By the sweat of your brow You will eat your food Until you return to the ground Since from it you were taken For dust you are And to dust you will return So the lord god said to the serpent Because you have thorns Cursed are you Above all the lions And all the wild animals You will crawl on your belly And you will eat dust All the days of your life And I will put everything Okay ya kalian bisa dengarkan tadi Sorry kalau gue tiba-tiba berhenti ngomongnya ya Karena gue kaget aja Bener ternyata ada suara ini bro Dan kalau tadi kalian bisa dengar secara detail Pendetanya itu hanya berada di zona ini saja Berada di spot ini saja ya bro Karena kalau tadi gue coba pergi ke wilayah gerejanya Yang di bagian sana-sana Itu tuh tidak terdengar suaranya gitu Suaranya semakin mengecil Dan saat gue berada di zona atau spot ini nih Suaranya itu besar sekali bro Kemungkinan pendeta ini berada di spot ini nih Namun jika kita lihat secara lebih detail lagi Di dalam gereja ini tidak ada interior Tidak ada isinya sama sekali Hanya kosong melempeng seperti ini saja Namun jika gue mencoba masuk ke dalam gereja ini Gue dapat mendengar suaranya secara jelas gitu Nah apa sih yang diomongin Atau apa sih isi pidato dari pendeta tersebut Nah setelah gue coba dengar sekilas ya Tentang pidato dari pendeta tersebut Sepertinya pendeta itu Sedang membicarakan tentang hari kiamat Tentang hari akhir yang ada di dunia ini bro Karena tadi pendeta itu sempat menyinggung Tentang jika air sudah tidak bisa mengalir lagi Jika binatang sudah pada mati Dan binatang marah Dan alam marah kepada kita sebagai manusia gitu loh Dan Tuhan mengutuk kita sebagai manusia gitu loh Dunia akan hancur Tadi sekilas sih gue dengar seperti itu Kalau di translate ya bro Dan disini si Jimmy pingsan Oke Gue terbangun disini Dan tiba-tiba suaranya sudah hilang Suara ceramah tersebut sudah hilang Dan disini kalian bisa lihat ya Kalau Jimmy tidak kenapa-napa Tidak ada yang terjadi pada si Jimmy Saat si Jimmy tertidur disini Dan orang-orang yang nongkrong tadi juga udah pada ngilang Oke disini terakhir di video ini Gue akan coba search di Google Nah gue udah search nih di Wikipedia Khusus di game bully ini Dan di dalam artikel ini menyebutkan Bahwa di dalam game bully ini Terdapat sebuah gereja Yang bersebelahan dengan kuburan Dan nantinya saat kita pergi ke sana Kita dapat menemukan beberapa penduduk Yang nongkrong-nongkrong disana gitu Nah lalu disini artikel ini juga bilang Bahwasannya nanti di malam hari Kita sebagai player akan bisa mendengar Di dalam gereja itu Ada seorang pendeta yang sedang berpidato Nah isi pidatonya itu Sepertinya pendeta itu membaca dari sebuah Bible gitu Nah disini juga bilang nih Pendeta itu juga mengambil materi Atau membaca juga dari Buku yang bernama The Book of Genesis Dan Book of Revelation Nah kita coba cari nih Apa sih itu Book of Genesis Buat kalian yang paham di bidangnya Ya kalian bisa coba komentar di bawah ya Karena disini kapasitas gue Sama sekali tidak bisa menjelaskan Apa itu Book of Genesis Atau Book Revelation Barangkali kalian yang mempunyai kapasitas itu Kalian bisa coba komentar di bawah bro Nah disini gue sudah mencoba Search di Google Apa sih itu Book of Genesis Gue langsung aja nih garis bawah Disini bawa buku ini Kalau gak salah ya Ini dari Google langsung nih bro Nah ini tuh membahas tentang Awal mula sebuah peradaban Di bumi ini Intinya tuh kayak gitu tuh bro Kalau gue coba terjemahin ya Dan juga coba kita lihat nih Di The Book of Revelation Oke disini gue Gue kurang tau ini artinya apa maksudnya Wahyu kepada Yohanes Gue kurang tau Buat kalian yang tau tentang hal ini Dan mempunyai kapasitas untuk bicara tentang hal ini Kalian bisa coba komentar di bawah Barangkali ini bisa Nyambungin nih Dengan apa yang si pendeta ini bilang gitu Intinya sih setelah tadi gue denger Omongan si pendeta itu Pendeta itu bilang tentang hari kiamat gitu Ada juga yang bilang tentang Tatanan dunia baru gitu Entahlah Ada banyak asumsi mengenai hal itu Namun yang gue masih pertanyakan adalah Kenapa di artikel ini Tidak menjelaskan tentang kenapa gereja tersebut Hanya aktif di malam hari Karena sampai sekarang ini gue masih bingung nih Kenapa gereja ini Hanya aktif di malam hari Kenapa di siang hari Atau di pagi hari Gereja ini itu Tidak terdengar suara apapun Oke ini yang masih gue bingung nih Intinya buat kalian yang mengetahui Apakah memang bener ada Gereja yang hanya aktif di malam hari Gitu loh Kalian bisa coba jelaskan di komentar bawah ya bro Karena disini kita sama-sama belajar bro Kalau kalian mempunyai asumsi tersendiri Dan kalian bisa menyangkal pendapat gue ini ya Kalian tinggal komentar aja di bawah ya bro Oke terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah I thought you'd always be mine